Sekarang kita sudah membahas sisi mu'jizat ilmiah Al-Quran Bahwa ada siratan-siratan ilmu di dalam Al-Quran Nah tentu ujungnya kalau kita berilmu bukanlah menyembah ilmu kan seperti kaum Illuminati itu Yang ujungnya adalah harus menyembah Allah kan Nah kalau ini berarti ada dasar epistemologinya berarti ya Ada teori-teorinya, apa yang membedakan sih? Bahkan kadang kemarin kita ngobrol istatang Apa bedanya ilmu dengan sains? Kita sampai pada kesimpulan waktu terdabur Oh rupanya kata alimaya alamu itu identik dengan Tuhan, dengan Allah Yang kedua juga identik dengan akhirat Sementara istilah sains Biasanya kalau kita bicara sains biasanya minus Tuhan, minus akhirat Ini dimana errornya kira-kira secara epistemologi ilmu Dan bagaimana epistemologi ilmu menurut Al-Quran gitu kira-kira Ini saya tahu pakarnya dokter Samsudin maka Alhamdulillah ada waktu 30 menit sendirian Waduh Artinya kan bisa berjam-jam tapi terserah nanti kita akan bertanya juga Kepada pemirsa ingin bertanya Kepada pemirsa ingin bertanya, saya harapkan bertanya lewat WA Contact Person Di nomor WA Contact Person kita Mungkin yang sudah tahu silahkan, yang sudah jadi member Silahkan Ustaz Samsudin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya saya ini berterima kasih juga ini diberikan kesempatan yang sangat istimewa ini untuk bisa bergabung di acara Tadabur Mujizat Al-Quran Ya kalau kita bicara tentang ilmu dalam perspektif Al-Quran Itu memang pertama harus kita Betul kita jelaskan itu apakah ilmu yang dimaksud itu sama dengan sains atau tidak Emang kalau kita mau membandingkan dua konsep Ini kan ilmu dengan sains ya Konsep itu sebenarnya isi dari kata-kata, isi dari istilah Jadi ini kan ada dua istilah, satu istilah sains, satu lagi istilah ilmu Itu ada empat kemungkinan Kemungkinan yang pertama itu identik Kalau identik berarti sama Berarti sains adalah ilmu dan ilmu adalah sains Ini kita bilang ada empat kemungkinan Belum kita bilang nih yang mana yang benar nih ya Cuman berarti kalau empat kemungkinan berarti ada empat pendapat Berarti orang itu nanti kalau dia salah milih salah satu dari empat ini Ya keliru lah disitu Jadi kemungkinan yang pertama Itu adalah kemungkinan bahwa sains adalah ilmu dan ilmu adalah sains Nah di dalam Quran banyak tuh perintah misalnya Robi zidni ilma gitu Wakul robi zidni ilma dalam surah Toha itu kan Ya dan katakanlah Wahai Tuhanku tambahkanlah aku ilmu Nah kalau ilmu sama dengan sains Ini berarti minta ditambahkan sains dong Dan berarti para saintis itu adalah ulama dan ulama itu saintis Nah itu konsekuensi-konsekuensinya itu Yang kedua itu sains bukan ilmu dan ilmu bukan sains Nah ini kebalikannya berarti Jadi yang pertama itu istilahnya tasawi Identity ya Yang kedua ini tabayun atau tahoyur Jadi sama sekali berbeda Terus kemungkinan yang ketiga Itu kemungkinan beririsan Nah kalau beririsan berarti kan Sebagian dari sains itu adalah ilmu Dan sebagian dari ilmu adalah sains Berarti ada sains yang identik dengan ilmu Dan ada juga yang ilmu itu identik dengan sains Tapi ada juga berarti bagian-bagian dari sains Yang bukan termasuk ilmu Dan ada bagian-bagian dari ilmu Yang tidak masuk domain atau wilayah sains Itu kalau pola yang ketiga Yang ketiga ini dibilang tadahul ya Intersection Terus kalau yang keempat itu Kemungkinan yang keempat itu Tadamun Itu kemungkinan yang satu lebih khusus Daripada yang lain Berarti yang keempat ini ada 4A, 4B Kalau 4A misalnya Semua sains itu adalah ilmu Tapi tidak sebaliknya Berarti ada ilmu yang bukan sains Kalau 4B Semua ilmu adalah sains Berarti sains lebih luas daripada ilmu Ilmu itu lebih khusus daripada sains Nah ini rata-rata terjadinya perdebatan Kebingungan Error-error Itu ya gara-gara Masalah 4 ini 4 atau 5 lah ya Karena yang keempat itu kan A dan B Itu tidak selesai Itu karena itu belum beres Belum disepakati Nah akhirnya jadi Perbedaan pendapat lah Itu tidak Tidak habis-habis Gitu Itu mungkin poin yang pertama Ustaz Iya Oke terima kasih Jadi ada 4 mazhab ini Nah Kita mazhab yang mana gitu kan Kira-kira Baik Ini Kan ada 4A dan 4B kayaknya ya Pilihannya ya Pilihannya kemungkinan besarnya Kalau Ustaz Sam sendiri Pilih yang mana kira-kira Iya Kalau Saya sendiri sebenarnya pilih yang Yang ketiga itu Jadi berarti Ada Ada hal-hal Yang sekarang ini dianggap Sainitifik Tapi sebenarnya tidak masuk Di dalam kategori Ilmu Tapi ada juga Yang memang Disitu bagian yang Identik Yang disitu Sepakat lah berarti Berarti kebenaran Sains Itu juga Kebenaran yang Ilmu Yang disebut ilmu Kebenaran ilmiah Menurut Al-Quran Itu kebenaran Juga Yang diakui oleh Para Sainitis Gitu Tapi tidak semuanya Gitu berarti Ada Ada yang juga Tidak Nah gitu kan Itu Saya pikir Posisi yang ketiga Itu yang Bijak lah Ada Tadakhul Tapi juga Ada Tagoyur Ada tabayun Ada Ada perbedaan Juga Ya mungkin Sama Sama mungkin Kayak Kita dengan Apa Kita kan Makhluk hidup Hewan Makhluk hidup Kita ada Irisan dengan Hewan-hewan yang lain Dengan Makhluk hidup yang lain Irisan itu adalah Bagian-bagian Aspek-aspek Dimana Kita sebagai manusia Itu sama Misalnya Kita punya Nafsu untuk Makan-minum Makhluk hidup yang lain juga Punya Nafsu itu Gitu Berarti itu Diirisan itulah kita sama Tapi ada Ada bagian yang Kita Aspek yang kita beda Dengan Dengan Hewan-hewan yang lain Nah begitu juga Ilmu dengan Dengan Sains Berarti kalau misalnya Dibilang Apakah Nah kalau Semua saintis Itu ulama Dan semua ulama Itu saintis Kalau pakai model Yang ketiga Gak bisa Tapi ada memang Sainis yang ulama Dan ulama yang saintis Nah itu kan Seperti Misalnya kayak Fakhruddin al-Razi Itu mungkin salah satu Contohnya ya Ulama Kaligus saintis Tapi kalau Einstein Saintis Dia bukan ulama Nah itu kan Batasannya apa? Hah? Batasannya apa? Ya itu Batasannya Kalau Dia Disebut Ulama Itu tadi Dia bukan hanya Mengetahui Kebenaran Yang Rasional Yang Memenuhi Standar ilmiah Tapi juga Dia beriman Dan dia Takut kepada Allah Nah itu yang Ulama ya Yang Sains minus ini Gitu ya Jadi berarti Tadi itu ada Aspek yang Makanya kita bilang Beririsan Kalau beririsan itu kan Kalau kita buat Kayak Diagram Bulatan Itu ada Yang di tengahnya Itu Ada yang ketemu Tapi ada juga Ulama yang Bukan saintis Nah gitu kan Tapi ada Berarti ada Ulama yang saintis Dan saintis yang Ulama Ada saintis Bukan ulama Dan ada ulama Juga bukan saintis Terus Nah sekarang Karena ada Empat bagian ini Kita bicara Yang basic dulu Jadi bagaimana Seharus Sesungguhnya Teori ilmu Atau epistemologi ilmu Dasarnya dari Islam itu Dasar mencari ilmu itu Kan disana Ada tiga istilah Biasanya Empirik Rasional Dan otoritas Misalnya Ya Misalnya teori itu Nah kalau Ustaz Sam sendiri Gimana arahannya Ya kalau Para Ulama kita ya Itu Sebenarnya mereka Sangat Sangat ilmiah Dan sangat dekat Dengan Standar Filsafat Sains Modern Nah cuma Nah itu tadi Ada juga yang Yang berbeda Jadi Berbedanya sekarang begini Kalau tadi disebutkan Bahwa Kita Sekarang ini Mengatakan Yang ilmiah itu Yang disebut Scientific Itu adalah Yang Rasional Yang rasional Kemudian Jadi yang Empirical Yang empiris Empiris ini Termasuklah Yang dengan eksperimen Dengan pengalaman Dengan uji coba Sebagainya Terus yang ketiga Dengan otoritas Karena kita Misalnya Kita menerima Rumus Newton Itu dari mana Kita bilang dengan uji coba Tapi apakah kita Mendengar langsung Newton kan Sudah lama mati Newton mati Tahun 1700an Dan kita hidup Tahun Sekarang Tahun 2000an Anak-anak Saat Samsudin Nggak menyebut wafat Nyebutnya mati Nggak apa-apa Terus Yang menyebut ini Ulama Menyebut Scientist Jadi Lanjut Kita Tahu Sebenarnya Kita tahu Banyak hal Itu Sebenarnya Juga dengan Riwayat Tadi Ada orang yang Meriwayatkan Rumus fisika Newton Sampai ke Kita Kita Nggak dengar Langsung Kita Dalam hal itu Tidak secara Empiris Juga tidak secara Nah Ini Dalam hal ini Kita Sama Dengan Dengan Para Scientist Para Ilmuwan Modern Kita Mengakui Tiga Tiga Sumber ilmu Ini Sumber Pengetahuan Nah Cuman Berbedanya Kalau Orang Islam Itu Mengakui Otoritas Tidak Hanya Dari Orang Biasa Orang yang bisa Dipercaya Tapi kita Mengakui Bahwa Ada Juga Pengetahuan Yang Benar Itu Yang Disampaikan Yang Diajarkan Oleh Para Nabi Nah Itu Sebenarnya Orang-orang Yahudi Juga Menerima Itu Cuma Orang Yahudi Yang Tinggal Di Eropa Jaman Modern Ini Kan Banyak Yang Malu 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 Mereka Mengakui Itu Perbedaan Jadi Kita Berarti Sumber Ilmu Itu Bisa Kita Tambah Jadi Satu Lagi Empat Yang Keempat Itu Adalah Wahyu Wahyu Adalah Kita Bilang Kitab Suci Itu Adalah Kebenaran Sekarang Ini Masalahnya Kalau Ilmuwan Zaman Sekarang Ini Dia Orang Islam Itu Dia Juga Dibuat Tidak Nyaman Dibuat Gak Enak Kalau Membawa Wahyu Kedalam Ranah Ilmiah Jadi Dianggap Itu Kalau Dari Al-Quran Itu Tidak Sientifik Tidak Ilmiah Disitulah Sekarang Ini Tantangan Kita Jadi Gak Gak Pede Tadi Ditambahkan Sumber Ilmu Itu Adalah Wahyu Mungkin Yang Maksud Ilmu Disitu Sain Sumber Sain Adalah Wahyu Tadi kan Antara Ilmu Dan Sain Beririsan Itu Berarti Ketika Wahyu Disitu Sumber Ilmu Sebenarnya Itu Dimasukkan Kedalam Sumber Sain Ya Yang Beririsan Itu Ya Yang Beririsan Itu Ya Nah Terus Kalau Berarti kan Begini Sains Yang Tidak Beririsan Dengan Dengan Ilmu Nah Itu Adalah Sains Yang Kita Bilang Itu Tadi Kebenarannya Probabilitas Itu Yang Pakai Statistik Kemungkinan Besar Yang Ada Margin Of Error Jadi Makanya Kalau Pakai Standar Epistemologi Islam Nah Itu Yang Benar-benar Ilmu Berarti Kata Imam Gozali Yang Benar-benar Benar Tiga Kali Yang Benar-benar Benar Jadi Kalau Kemungkinan Benar Keliatannya Benar Itu Masuk Bukan Di Wilayah Yang Beririsan Itu Tapi Wilayah Yang Ilmu Tok Yang Sains 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 Belum Benar-benar Benar Tapi Hanya Kemungkinan Besar Benar Coba Ngobrol Pada Para Sains Mereka Bilang Misalnya Kalau Mereka Buat Prediksi Kita Tanya Apakah Itu Pasti Akan Terjadi Kata Dia Kita Nggak Bisa Absolut Kita Harus Menyisakan Menyisakan Kemungkinan Tidak Terjadi Kemungkinan Meleset Walaupun Cuma Satu persen Misalnya Gitu Iya Gitu Makanya Nilai Epistemologinya Itu Sebenarnya Zon Zon Tidak Sampai Ilmu Zon Itu Perkiraan Kuat Maksudnya Disini Iya Baik Baik Sahabat Yang berbahagia Karena Kita Sekarang Lagi Belajar Mukaddimah Mu'jizat Al-Quran Dari Sisi Ilmiahnya Nah Kira-kira Gini Karena Tujuan Mu'jizat Ilmiah Al-Quran Paling Tidak Ujungnya Kan Harus Membuat Kita Takut Kepada Allah Apa Yang Harus Seorang Beriman Lakukan Agar Dia Bisa Mendapatkan Banyak Ilmu Atau Banyak Hal Dari Al-Quran Yang Membuatnya Semakin Takut Sama Tuhannya Itu Lompat Dululah Iya Memang Kalau Imam Malagazali Menyebutkan Tingkatan Ilmu Itu Ada Tiga Kalau Plato Kan Empat Tingkatan Sajan Apa Tingkatan Ilmu Lebih Tepatnya Sebenarnya Bukan Ilmu Dia Mengatakan Pengetahuan Pengetahuan Itu Pengetahuan Ini Berarti Masuk Dua-duanya Pengetahuan Itu Ada Yang Disebut Ilmu Ada Yang Disebut Sains Ada Yang Berindisan Berarti Sains Sekaligus Ilmu Dan Ilmu Sekaligus Sains Ada Yang Bukan Imam Ghazali Pakai Masjab Yang Mana Kira-kira Ini Berarti Harus Tahu Dasar Epistemologi Imam Ghazali Dulu Bukan Membicarakan Cabang-cabang Ilmu Menurut Imam Ghazali Kan Gitu Iya Jadi Misalnya Kenapa Ada Orang Sudia Sudah Sudah Doktor Misalnya Sudah Bahkan Sudah Sampai Guru Besar Dalam Bidang Sains Natural Sains Terus Misalnya Kok Tidak Misalnya Belum Bertakwa Kepada Allah Itu Kenapa Itu Sebenarnya Salah Satu Itu Merupakan Pertanyaan Itu Sebenarnya Sudah Sudah Indikator Bahwa Ada 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 Salah Dengan Ilmu Itu Ada Ada yang Salah Dengan Dengan Sains Yang Dianggap Sebagai Ilmu Itu Berarti Itu yang Dibilang Selama Ini Saya Kira Itulah Ilmu Ternyata Itu Sains Bukan Ilmu Karena Kalau Ilmu Yang Sains Yang Merupakan Ilmu Itu Pasti Akan Mengantarkan Pembawanya Pemiliknya Itu Kepada Ketundukan Kepada Pengakuan Kepada Kesadaran Kepada Kepada Momen Itu Oh Ya Yang Archimedes Bilang Itu Oireka Itu Itu Sebenarnya Momen Kesadaran Itu Kesadaran Bahwa Ini Objek Yang Dia Kaji Ini Adalah Ayat Namanya Ayat Itu Menunjuk Kepada Sesuatu Yang Lain Jadi Kalau Kita Melihat Tanda Misalnya Di Hotel Ada Tanda Tanda Panah Toilet Nah Itu Tanda Itu Sendiri Bukan Toilet Jadi Tanda Tanda Menunjuk Ke Toilet Tapi Tanda Itu Sendiri Bukan Toilet Nah Gitu Jadi Kalau Kita Tanda Itu Adalah Ayat Jadi Kalau Kita Ilmuan Kita Objek Penelitian Kita Itu Adalah Tanda Dan Maka Tanda Itu Harusnya Mempunyai Makna Nah Gitu Kayak tadi Tanda Panah Itu Mempunyai Makna Maknanya Adalah Kita Disuruh Berjalan Ke Situ Ke Yang Ditunjuk Ke Arah Yang Ditunjuk Jadi Kalau Tanda Tanda Ini Kita Mempelajari Gunung Mempelajari Laut Mempelajari Kodok Mempelajari Tubuh Manusia Kalau Kita Ilmu Kedokteran Anatomi Itu Kita Mempelajari Tanda Harusnya Itu Memberikan Makna Nah Kata Profesor Alatas Kalau Kita Mempelajari Tubuh Manusia Anatomi Misalnya Delapan Semester Habis Itu Sampai Kita Jadi Pakar Tahu Berapa Ratus Otot Segala Macam Terus Itu Tidak Tidak Memberikan Makna Yang Mengantarkan Kepada Tuhan Yang Menciptakan Itu Itu Yang Bikin Otot Itu Bukan Tukang Nasi Udu Bukan Bukan Juga Anggota DPR Yang Bikin Itu Nah Itu Kalau Tidak Mengantarkan Kata Profesor Itu Dia Tidak Sampai Berarti Tidak Berilmu Jadi Dia Berapa Itu Ya Itu Dibilang Tadi Jadi Dia Akhirnya Jadi Saintis Tubuh Manusia Tapi Dia Tidak Tidak Dapat Ilmu Karena Ilmu Itu Adalah Wusul Makna Jadi Yaitu Wusul Makna Itu Ilan Nafs Wusul Nafs Ilan Makna Ilan Makna Syaih Itu Baru Baru Dia Akhirnya Makna Terjemahin Dulu Apa Itu Kita Bisa Bisa Dikatakan Mendapatkan Ilmu Kalau Kalau Makna Dari Objek Yang kita Kaji Itu Sampai Kepada Diri Kita Dan Apabila Diri Kita Sampai Kepada Makna Dari Objek Yang kita Kaji Itu Bukan Sekedar Memahami Tapi Memahami Itu Sebagai Pointer Pointer Itu Ayat Tanda 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 Uuuuuh